Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikan kepanjangan usia untuk bangun kembali pada pagi hari ini Dimulai dengan sahur tadinya, lalu kemudian kita salat subuh Dan sekarang kita akan melakukan tadarus dan tadabur Al-Quran Yang merupakan penyebab bulan Ramadan diwajibkan berpuasa padanya Yaitu karena padanya diturunkan Al-Quran Syah Ramadan al-ladih unzilafihil Quran Jemaah sekalian pada kesempatan pagi ini kita akan teruskan surat baru kita Yaitu surat fosilat Tadi kemarin petang kita sudah bahas ayat 1 sampai 10 Pada pagi hari ini kita akan baca dan bahas ayat 11 sampai ayat 20 Karena bersama kita sudah ada Ustaz Zina Ustaz Wahyuddin B. Wahid Kita minta dengan segala hormat kepada beliau untuk membimbing kita memandu kita Membaca ayat 1 ayat Ats석 al-Quran dengan baik dan benar Dan kemudian menyerap terserap masuk ke dalam jiwa kita Dan nanti setelah itu kita akan Mentadaburinya Sebagaimana Allah minta kita juga Mentadaburi Al-Quran Kepada Ustaz Zina Ustaz Wahidin Wahid Dipersilakan dengan segala khabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli alaih aslin wa hamad Wa alaih aslin wa hamad Baiklah Ibu bapak kita lanjutkan Bacaan Kita malam hari ini Surah Fusilat Ayat 11 sampai Ayat seterusnya Kita langsung aja A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah. 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 Allah. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. 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 Ya ampun Wanajayna alladhina amanu Wa kanu yattakun Wanajayna alladhina amanu Wa kanu yattakun Wa yawma yuhsharu a'adakun Wa ilan narifahum yuza'ud Wa yawma yuhsharu a'adakun Wa ilan narifahum yuza'ud Hatta iza maja'uha shahid alaihim sab'uhum Wa abasaruhum wa juluduhum Bima kanu yattakun Wa ilan narifahum yattakun Sadaqallahul aliyyul adi Wa ilan narifahum yattakun Wa ilan narifahum Wa allahumma wa li wasallim Wazid wa barik Ala rasulillah Wa alihi atahar Wa ala rasulillah Wa alihi al-akhiyar Wa alihi 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 pintu surga dari berbagai macam arah yang dia sukai. Begitu juga Bapak-Ibu semuanya, semoga Allah SWT mengirim malaikat-malaikat ke rumah-rumah, tempat-tempat Bapak-Ibu semuanya berada, lalu kemudian semuanya berdoa untuk Bapak-Ibu semuanya, diampungkan dosanya, diangkat derajatnya, dan dimuliakan dunia dan akhirat. Kita teruskan surat pusilat kita, surat yang ke-41. Pusilat artinya diuraikan. Kemudian turunnya surat ini adalah di Mekah, makanya disebut dengan surat makiyah, jumlah ayatnya 54 ayat. Tadi kita sudah bahas atau baca ayat 11-20. Terakhir pada pertemuan kita kemarin petang, sudah sampai di ayat 10, di mana Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjadikan di muka bumi ini, fiha pada bumi itu, rawasia gunung-gunung. min fauqihah, diatasnya. Wa baraka fiha, dan Allah memberkahi padanya. Memberkahi yang menyebabkan kehidupan bisa berlangsung di sana. Wa qadda raha fiha, dan juga menentukan kadar-kadar semua yang ada padanya. Sehingga kadar-kadar itu yang menyebabkan mereka semuanya bisa berkontribusi terhadap kehidupan manusia. Wa qadda raha fiha a'akuwataha fi'arba'ati ayyamin. Di dalam empat masa. Sawa'an lisa'ilin sebagai jawaban yang benar terhadap mereka-mereka yang selalu ingin mencari kebenaran. Lisa'ilin selalu ingin bertanya dan bertanya. Ini menunjukkan bahwa manusia itu harus selalu mengasah akal pikirannya dengan selalu ingin bertanya. Bertanya artinya ingin mengetahui sesuatu yang belum diketahuinya, tapi berangkat dari yang sudah diketahuinya. Kita tahu ada langit. Maka kita bertanya, itu langit berapa lapis? Jadi kita tahu dulu ada langit. Baru kita tanya, langit itu berapa lapis? Setelah ada jawaban, langit itu tujuh lapis. Setiap lapisnya hukumnya sama atau tidak? Itu terjadi pertanyaan terus-terus. Semakin lama pertanyaan kita ajukan, semakin banyak, semakin mendalam pengetahuan kita tentang sesuatu. Sekarang ayat sebelah sayat baru. Kita lihat ini adalah alam semesta. Dari kejauhan dalam surasta ini seperti asap saja. Dan awalnya juga memang seperti asap. Ketika masih berbentuk partikel dasar, semuanya hanya seperti asap saja. Allah berfirman, Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala istawa ila sama'i. Menuju kepada langit. Wahiyya dukhan. Lalu kemudian langit itu awalnya adalah dukhan. Dukhan itu artinya asap. Dan inilah bahasa yang paling cocok untuk bisa dipahami oleh seluruh manusia. Kalau Al-Quran menggunakan kata partikel dasar, partikel elementer, tentu susah untuk dipahami oleh manusia. Sekarang saja mayoritas kita tidak mengerti apa itu partikel. Apapun hubungannya dengan partikel dasar dan yang bukan dasar. Hanya yang belajar ilmu astrofisika atau astronomi yang paham istilah-istilah seperti itu. Maka bahasa yang paling gampang adalah dukhan. Dukhan itu adalah asap. Makanya kalau orang merokok, dalam bahasa yang tidak ada khin. Artinya berasap. Karena orang merokok, yang keluar adalah asap. Jadi asap dalam pengertian seperti kumpulan titik-titik saja. Kumpulan debu-debu yang berterbangan itu asap. Debu-debu itu disebut dengan partikel dasar. Kemudian banyak, lalu kemudian berkumpul, karena setiap partikel punya daya tariknya masing-masing. Sehingga terjadilah saling tarik menarik. Akhirnya semua partikel itu berkumpul, membentuk satu gumpalan yang disebut dengan fusi. Setelah fusinya terjadi selesai, terjadi ledakan dahsyat yang oleh para ilmuwan disebut dengan Big Bang itu. Lalu kemudian Allah berfirman, laha kepadanya. Kepada siapa? Kepada langit. Walil ardi dan kepada bumi. Kata bumi bisa diartikan dengan matri. Aitiyah tau'an. Aitiyah datanglah kalian berdua, yaitu langit dan bumi. Tau'an sukarela au karha ataukah terpaksa. Makanya amalan yang dilakukan secara sukarela namanya tatawo. Tatawo itu dari kata ini, sukarela. Amalan sunat terkaren sebuah dengan amalan tatawo. Itiyah tau'an au karha. Datanglah dalam keadaan sukarela atau terpaksa. Jadi artinya pilihannya ada dua. Palata, maka keduanya berkata, menjawabnya. Yaitu langit dan bumi. Ataina to'a'ain. Kami datang secara sukarela. Artinya apa? Bahwa hukum yang melekat pada langit dan bumi adalah hukum yang tak terpisahkan dengan penciptanya. Sehingga tidak pernah kedua unsur itu, langit dan bumi, berbuat, bertindak lepas dari kontrol penciptanya. Kalau terpaksakan berarti bahwa dia punya kehendak untuk menolak. Mereka semuanya tidak punya kehendak untuk menolak. Karena kehendak hanya diberikan kepada manusia. Maka artinya langit dan bumi semuanya beraktifitas. Berdasarkan kehendak penciptanya. Itulah sebabnya langit dan bumi atau apapun yang kita saksikan di semesta ini atau di ufuk ini. Yang kita saksikan hakikatnya adalah Allah. Disebut dengan tajalliat. Atau setiap sesuatu, setiap entitas, setiap unsur adalah merupakan mazhar tempat dalam tanda petik lokus penampakan daripada penciptanya. Jadi segala sesuatu yang ada adalah caranya Allah memperlihatkan dirinya yang satunya tidak mungkin diwakili oleh benda-benda itu. Sehingga untuk memperlihatkan dirinya melalui, bukan pada, tetapi melalui benda-benda itu. Itulah sebabnya Allah rupiah di tempat lain. Semua yang ada adalah milik Allah. Maka apapun yang kita lihat, ke arah manapun kita menengok, maka yang kita saksikan adalah wajah Allah. Ini adalah alam semesta setelah terbentuk. Alam semesta setelah tercipta semuanya. Langit itu dibuat tujuh lapis. Maka kata langit di sini bisa bermakna langit di atas kita. Bisa juga bermakna langit adalah lapisan-lapisan maqam atau maqamat rohani yang harus kita tempuh. Yang perjalanannya dimulai daripada alam materi, alam dunia, sampai kepada yang paling tinggi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tujuh lapis yang harus kita lewati untuk sampai kepada Allah. Kata sampai kepada Allah di sini dalam pengertian, untuk kita total menjadi fana hilang. Sehingga yang ada hanya Allah saja. Kita sebagai makhluk, sebagai hamba, tidak ada. Yang ada hanya Allah. Karena selama kita masih merasa ada atau mengada, maka otomatis ada dualitas ada. Ketika ada dualitas ada, kan berarti bahwa ada dua wujud. Satu itu adalah mustahil. Yang kedua itu artinya kita telah mengangkat diri kita sebagai wujud tunggal juga. Sebagai wujud selain daripada wujud Allah. Dan itu adalah tidak mungkin. Karena namanya definisi wujud ada, tidak pernah terbagi. Jadi tidak pernah ada itu dibagi. Ada itu adalah satu dan tunggal. Maka Allah mengatakan, فَقَدَهُمْ نَسَبْا سَمَوَتْ Jadi Allah menetapkan tujuh lapis langit. Kata tujuh lapis langit ini berkali-kali kita temukan dalam Al-Quran. فِي يَوْمَيْنِيْ Pada dua masah. Tadi kita lihat bumi ada enam masah semuanya. وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَا إِنْ أَمْرَهَا Lalu kemudian Allah mewahyukan. أَوْحَا فِي كُلِّ سَمَا إِنْ Pada setiap langit, أَمْرَهَا Urusannya. Jadi artinya setiap maqam masing-masing punya sifatnya sendiri-sendiri. Punya amernya sendiri-sendiri. Jadi punya situasinya beri sendiri. Kalau semuanya sama, ya hakikatnya berarti tidak perlu jadi tujuh. Yang kita sebut tujuh itu satu. Disebut tujuh karena setiap sama, setiap langit punya amernya sendiri-sendiri. Sehingga setiap kita naik satu tingkatan langit, memiliki amernya sendiri. Semakin ke atas, amr itu semakin halus. Semakin mendekat kepada dia. وَزَيَّنَّ السَّمَا أَدْدُنِيَا Kemudian Allah memberikan, Zayyanna itu menghiasi. Kami menghiasi as-sama langit, ad-dunia yang dekat. Langit yang paling dekat kepada kita maksudnya. Jadi kalau ada tujuh lapis langit, yang paling di atas adalah menyatu secara, secara hakiki dengan Allah. Sedangkan yang paling dibawa, alam dunia, adalah alam yang paling dekat kepada alam materi. Najmah sekalian, apa yang maksud dengan Zayyanna kami hiasi langit, sama ad-dunia, bima so'abihah, dengan bintang yang terang, dengan pelita yang sangat terang. Masa abih ini bentuk jama' dari misbah. Kalau kita baca di dalam surat An-Nur, ayat 35 itu, itu mengenai kata bentuk tunggal misbah. Jadi misbah. Bentuk tunggalnya misbah, bentuk jama'nya masabih. Ini berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Jadi langit dunia kami hiasi dengan bintang misbah. Wahifzan dan sekaligus sebagai penjaga. Jadi misbah ini sebagai penjaga. Lalu apa yang dimaksud di sini? Ingat, Al-Quran ini tidak mungkin hanya bicara tentang alam materi saja. Lalu kemudian kalau Allah bicara tentang ini, sebetulnya ada tujuan yang sangat penting. Yaitu bahwa langit yang paling dekat dengan kita itu adalah para nabi dan rasul. Ingat, setiap manusia punya jiwa. Jiwa kita itu adalah langit yang paling dekat kepada bumi. Kenapa menyatu dengan tubuh kita? Tubuh kita ini adalah bumi. Tubuh kita ini adalah materi. Tubuh kita ini adalah bagian daripada semesta. Tetapi di dalam tubuh kita ada jiwa. Jiwa itu Allah tiupkan ke dalam tubuh kita. otomatis kalau tadi itu sama sebagai alam rohani bertingkat-tingkat, maka tingkatan yang paling dekat dengan tubuh kita adalah disebut dengan samaat dunia. Sebagai langit dunia. Langit paling dekat kepada kita maksudnya. Dan itu adalah jiwa kita. Dan sesuci-suci jiwa adalah jiwanya para nabi. Apa artinya suci? Berarti terang, benderang. Maka nabi-nabi itu sebetulnya melalui jiwanya adalah merupakan misbah. Manusia-manusia suci itu adalah merupakan misbah. Yang Allah simpan di dunia ini dan sekaligus penjaga. Kalau bukan karena mereka atau mereka sudah tidak ada lagi, dunia akan hancur. Jadi kalau bukan karena mereka, dunia akan hancur. Maka sebelum Allah menciptakan dunia ini, Allah sudah ada namanya Ahmad. Karena Ahmad itu lalu kemudian Allah menciptakan seluruh alam. Artinya karena Ahmadlah Allah menciptakan alam semesta. Kalau bukan karenanya, alam semesta tidak tercipta. Karena tidak ada penopangnya. Tidak ada hifzanya. Tidak ada misbahnya. Ingat jika kita punya rumah karena ada penerangnya. Coba kalau tidak ada lampu di rumah. Baik listrik, lampu listrik, ataupun lampu tembok. Bisakah kita tinggal di rumah itu? Jawabannya tidak bisa. Apalagi hakikat alam materi adalah alam ke-8. Karena dia adalah alam ketiadaan sebetulnya. Kita sudah bahas tempoh hari. Ketika ada pertanyaan tentang alam materi, kalau tidak salah dari Ustaz Wahyuddin juga, bahwa materi itu sebetulnya tidak ada. Karena materi ditandai dengan gerak. Yang namanya gerak itu kan tidak ada. Karena berubah terus-menerus. Gerak itu kan berubah. Setiap saat tidak ada lagi. Yang namanya berubah itu kan begitu. Jadi kalau kita berdiri di depan rumah kita kemarin pagi, ataukah satu tahun yang lalu, menyaksikan pohon di depan rumah kita, pada saat kita pagi ini nanti keluar, itu sudah bukan kemarin. Bukan kemarin. Bagian-bagian luarnya itu sudah mengalami semacam pelapukan dan diganti dengan sel-sel baru. Tubuh kita itu begitu. Sel-sel lama mati, sel-sel baru tumbuh. Jadi kita lihat, kalau kita berjumpa dengan teman kita sekian lama, kita menyaksikan itu juga padahal sebetulnya beda. Yang kita saksikan itu cuma bentuknya saja yang sama. Tapi materi yang menyusunnya sudah beda. Jadi kulit-kulitnya yang menyusunnya beberapa waktu yang lalu, sudah tidak ada. Diganti dengan kulit baru. Lihat saja dengan ular. Ular paling gampang kita lihat. Kalau kita ketemu ular lima tahun lalu, baru berjumpa lagi sekarang, sepertinya ular tetap itu. Padahal ular itu setiap saat mengalami pergantian kulit. Jadi otomatis ketika kita berjumpa lima tahun kemudian sang ular, bukan lagi ular yang dulu. Kulitnya sudah berbeda. Apakah hanya kulit? Tidak semua. Aspek dalam tubuh kita semuanya adalah materi dan karenanya berada dalam sifat berubah. Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri dalam alam materi. Dan sebagai penjaga. Dan inilah ketetapan Allah. Zalika takdirul azizalim. Itulah takdir. Jadi namanya takdir di sini adalah ketetapan Allah. kadar yang Allah tetapkan padanya. Zalika takdirul azizalim. Jadi jemaat sekalian takdir daripada kehidupan ini adalah bertingkat-tingkat. Alam paling di bawah, yang paling jauh adalah alam materi. Hakikatnya tidak ada. Sama dengan alam gelap. Yang namanya alam gelap tidak bisa kita tempati kalau tidak ada cahaya. Maka kemudian Allah mengirim misbah. Tentu jemaatnya Mas Habib, karena setiap saat ada misbahnya. Dan fungsinya bukan hanya menerangi, tetapi sekaligus hifzak menjaga. Memelihara eksistensi daripada alam materi itu. Sehingga kalau insan kamil itu ataukah jiwa suci itu sudah tidak ada, maka otomatis alam materi juga akan tidak ada. Jemaat sekalian, kita lihat ini adalah petir. Kilat. Dulu orang tidak tahu hakikat kilat. Ternyata kilat itu ataukah petir itu adalah listrik. Ini kan listrik. Yang mengalir dari awan sampai ke tanah bumi. Yang kalau manusia kena, ini akan bisa menyebabkan mati, hangus. Najibah sekalian serbahagia beberapa kaum, terutama kaum Ad dan kaum Samud, itu nanti dibinasakan dengan petir. Artinya kalau petir tiba-tiba datang menyambar, maka manusia akan mati bergelimpangan, hangus, seperti terbakar. Yang kedua, rumah-rumah akan terbakar. Kenapa? Karena ini adalah listrik. Listrik itu melahirkan percikan api yang kemudian bisa memantik terjadinya kebakaran. Dan jemaat sekalian serbahagia, kalau sekali terjadi di langit, tidak terlalu masalah. Paling orang kena satu-dua orang. Tapi kalau Allah ubah ini menjadi caranya dia memberikan hukuman kepada kaum tertentu, maka kilat ini bisa saja dibikin cabang-cabangnya banyak. Ini kan kita lihat kilat ini punya cabang-cabang, punya akar-akar. Maka kemudian ketika dia menjadi banyak dan menyambar satu kampung, mas satu kampung bisa semuanya binasa. Sebagaimana Allah membinasakan kaumnya Nabi ini dengan air. Maka Allah juga membinasakan kaumnya Ad, kaum Samud nantinya, dengan juga petir. Fa'in a'raduf, apabila mereka berpaling. Jadi, di ayat 12 tadi, berbicara tentang misbah. Ingat, ayat 12 tadi ya. Ayat 12. Jadi, angka 12, berbicara tentang masa habis. 12 itu adalah lebih dari 1, 12. Namanya 12 kan jamak. Kemudian, mas habis tadi juga jamak. Di 12. Lalu kemudian, fa'in a'raduf. Apabila manusia berpaling daripada mas habis atau misbah itu, maka kata kalah. Jadi, menunjukkan bahwa misbah itu bukan hanya kilat yang ada di langit. Bukan hanya berbicara tentang misbah bintang-bintang ada di langit. Kenapa? Karena orang berpaling. Kalau bintang di langit, apa urusannya berpaling atau tidak berpaling. Sedangkan yang disebut berpaling di sini kan berarti tidak menerima kebenaran yang datang dari misbah tersebut. Fa'in a'raduf, apabila mereka berpaling, fa'kul maka kata kalah Muhammad. A'andhar tukum. A'andhar tukum ya. Fa'kul an'har tukum. Aku, kata Nabi di sini, mengingatkan kalian. Jadi, a'andhar tukum. Aku mengingatkan kepada kalian. Salah mengingatkan kepada kalian. Sa'iqatan. Bahwa di alam ini ada petir. Ini ada petir. yang bisa menjadi caranya Allah membinasakan kaum ad dan kaum samud. Jadi, dua kaum ini, kaum ad dan kaum samud. Kaum ad ini adalah kaumnya Nabi Hud. Kaum samud adalah kaumnya Nabi Soleh. Dua-duanya dibinasakan dengan so'iqah. Dua-duanya dibinasakan dengan petir. Jadi, petir ini bisa menjadi asbab Allah membinasakan satu kaum. Apabila kaum itu telah melakukan perbuatan sangat aniaya, setelah itu kemudian Allah mengirim kepada mereka pemberi peringatan. Pemberi peringatan, makanya Nabi mengatakan, anzar tukum. Aku mengingatkan kalian. Tapi peringatan demi peringatan itu mereka tidak terima. Akhirnya kemudian, udahlah, mereka tidak berhak lagi. Tinggal di buminya Allah. Karena bumi ini adalah buminya Allah. Udara adalah udaranya Allah. Hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah hewan dan tubuhannya Allah SWT. Karena Allah yang adah yang menyebabkan semuanya juga menjadi adah. Keberadaan semuanya karena diadakan oleh dia, Allah yang maha adah. Ketika mereka menolak yang maha adah, hakikatnya juga menolak keberadaan diri mereka sendiri. Ketika mereka menolak keberadaan diri sendiri, berarti hakikatnya mereka memilih kebinasaan. Maka konsekuensinya, Allah mengirim kepada mereka asbab kebinasaan mereka, yaitu kilat sebagaimana kilat yang membinasakan kaum ad dan kaum samud. Najmat Skiah Serbahagia, jadi para penentang itu bermula dari iblis. Jadi sebetulnya manusia yang sesungguhnya kan tidak ada yang menentang sebetulnya. Manusia yang sesungguhnya itu adalah makhluk yang mulia. Saking mulianya atau begitu mulianya, sampai Allah meminta para malaikat untuk sujud kepadanya. Sedemikian mulianya manusia. Artinya manusia itu adalah makhluk yang lebih mulia daripada malaikat. Karena malaikat pun sujud kepadanya. Tetapi ada satu makhluk dari kalangan malaikat bawah, yaitu alam malakut as-sufla' yang tidak mau sujud kepadanya, yaitu iblis. Nah iblis inilah yang kemudian berkeliaran sepanjang masa mencari mangsah. Dan dia mendeklarasikan bahwa dia akan menggoda mendatangi semua anak cucu Adam. Yang tidak bisa dia goda adalah hamba Allah yang disebut dengan al-mukhlasun. Dan saya akan menggoda jamiah semuanya, kata iblis. Kecuali hamba-hambamu yang sudah masuk kategori al-mukhlasun, yaitu insan kamil, manusia suci, yaitu yang sudah tidak ada lagi aku pribadinya, karenanya hawa nafsunya sudah mengalami relatifitas, dan masuk, akunya masuk ke dalam absolutas kemutlakan daripada Allah s.w.t. Karena yang bersangkutan telah masuk dalam kemutlakan Allah, maka iblis mengatakan saya tidak sanggup menggodanya. Makanya mas kira-kira dalam kehidupan kita ini, makhluk atau keinsan, manusia yang tidak bisa digoda oleh iblis, itulah yang berfungsi sebagai misbah atau kemas habis tadi. Makanya disebut dengan sebagai penjaga. Penjaga apa? Secara zuhir. Berdirinya alam semesta, secara batin, tak tergodanya kita dari iblis, kalau bersama berlindung kepada mereka. Itu tadi bicara tentang kaum ad dan kaum samud. Dibinasakan kenapa? Ketika datang kepada mereka ar-rasul ini. Ar-rasul itu jamak daripada ar-rasul. Rasul-rasul. Dari kalangan mereka sendiri. Jadi yang namanya rasul itu bukan dari jin, bukan dari malaikat. Karena kalau dari jin dan malaikat, beda. Beda karakternya, sifatnya. Wa min khalfihim. Jadi diberikan rasul-rasul dari kalangan mereka pada zaman mereka dan juga setelahnya. Jadi artinya apa? Rasul-rasul, utusan Tuhan ini berlangsung sampai akhir. Karena wa min khalfihim. Dan di belakang mereka. Maksudnya setelah mereka. Dan tugasnya sama. Supaya kalian jangan menyembah apapun selain daripada Allah. Jadi rasul-rasul datang untuk mengingatkan manusia agar mengosongkan jiwanya dari apapun juga. dan memunculkan pemilik jiwa yang sesungguhnya, yaitu Allah. Seperti yang pernah kita terangkan, nafs itu tidak punya pasangan. Karena pasangan sejatinya adalah Allah. Sebetulnya bukan pasangan, tapi pemilik. Nafs itu statusnya adalah mahligai. Sehingga sana, arash. Siapa punya arash? Allah. Dan karenanya tidak boleh ditempati oleh selain Allah. Maka rasul-rasul datang mengingatkan manusia agar membersihkan jiwanya dari apapun. Agar pemilik jiwa, pemilik arash yang sesungguhnya kemudian tampil. Yaitu Allah. Kalu mereka menjawab. Mereka yang diingatkan oleh rasul-rasul itu. Seandainya Tuhan mau. Seandainya Tuhan mau. Siapa Tuhan? Artinya apa? Bahwa kaum-kaum yang dibinasakan itu bukan mereka yang tidak percaya Tuhan. Mereka yang percaya Tuhan. Ini menggunakan kata Rabbuna. Tuhan kami. Dan di dalam Al-Quran dikatakan, Kalau kamu tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab, Allah. Kalau kalian tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan, Allah. Layak pulun Allah. Mereka akan menjawab, Allah. Jadi mereka percaya Tuhan. Lalu apa yang menyebabkan mereka ingkar jemaah sekalian? Penyebabnya adalah karena tidak mengenal Allah sebagaimana mestinya. Maka darullaha haqa qadrihi. Mereka tidak mengenal Allah sesuai dengan hakikat ketuhanannya. Tidak ma'rifat kepada Allah. Itu juga yang terjadi pada iblis. Iblis itu bukan tidak bertuhan. Iblis berdialog dengan Tuhan. Apalah kita ini dibanding dengan iblis. Dari sisi ibadah. Dari sisi kedekatan dalam tanda peti kepada Tuhan. Jadi jangan heran kalau ada orang yang menghafal Al-Quran, yang ahli ibadah seperti Abdul Rahman Ibn Mujam mau melakukan kejahatan itu di dalam masjid di bulan Ramadan di waktu orang sedang sholat subuh terhadap imam yang memimpin sholat subuh. Apa sebabnya iblis itu berkomunikasi dengan Tuhan? Sedikit-sedikit bicara tentang Tuhan. Wahai Tuhan. Saya akan lebih mulia dari dia. Itu kan kata-kata dia. Jadi pengakuan akan ketuhanan, Bapak-Ibu sekalian, jangan kemudian menghibur diri kita. Apa sebabnya? Karena ada yang sangat penting. Yaitu ma'rifat kepada Tuhan. Contohnya, mayoritas kita kan kenal mobil. Kereta. Tetapi mayoritas kita juga tidak mengenal sifat mobil. Kita hanya bisa mengendarainya. Kita semuanya pasti biasa naik pesawat. Tetapi hanya sedikit yang mengenal pesawat. Siapa? Yaitu insinyur pesawat. Ahli pesawat. Yang tahu seluk-beluk pesawat. Mulai daripada bahan-bahan yang digunakan. Kemudian cara kerja mesin. Cara kerja sayap. Dan sebagainya. Itu baru mereka kenal pesawat. Kita itu hanya kenal dalam pengertian, oh, nombor pesawat itu adalah kendaraan yang terbang di udara. Yang membawa kita dengan kecepatan yang melebihi kecepatan mobil ataukah kereta di darat. Jadi jemaat sekalian hanya itu saja. Itu bukan mengenal sebetulnya. Mengetahui saja. Bukan ma'rifat kalau begitu. Tetapi hanya sekedar mengetahui bahwa itu namanya kapal terbang. Nah, jadi jemaat sekalian begitu ya Tuhan. Mayoritas kita tahu ada Tuhan. Ada yang menciptakan lain dan bumi. Tapi tahukah kita siapakah Tuhan yang sungguhnya itu? Kita tidak bisa mengenal Dia kalau bukan karena Dia Allah memperkenalkan dirinya. Bagaimana caranya Allah memperkenalkan dirinya? Nah, itu kitab suci Al-Quran. Itulah sebabnya di surat Al-Mu'min kita katakan kalau kita mengaku orang beriman, kan harus ada parameternya. Kalau kita mengaku bahwa kain yang kita beli itu adalah 10 meter, kan harus ada parameternya. Ada parameter, ada meterannya. Kita ambil meteran, baru kita ukur, oh benar 10 meter. Yaitu panjangnya 5 meter, lebarnya 2 meter. Maka totalnya 10 meter. Jadi jemaat sekalian serbahagia, luasannya 10 meter kainnya. Jadi jemaat sekalian serbahagia. Jadi kalau kita mengatakan kita beriman, kan harus diukur juga. Harus ada parameternya. Harus ada tolok ukurnya. Dan tolok ukurnya itu adalah Al-Quran. Secara spesifik lagi adalah surat Al-Mu'min yang kita bahas kemarin. Nah, begitulah. Kalau mereka menjawab, seandainya Tuhan kami menghendaki. Menghendaki adanya apa? Rasul. Pemberi peringatan. Pemberi peringatan. La'anzala malaikatan. Harusnya mengutus malaikat. Yang diutuskan tadi adalah malaikat. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini adalah kebencian, ketidaksenangan kepada sesamanya manusia. Jadi dia tidak ingin si A menjadi pemberi peringatan. Siapa rasulnya? Muhammad. Muhammad kan ponakan kita. Muhammad kan manusia seperti kita. Makan dan minum. Harusnya kalau Tuhan mau mengutus rasul, ya malaikat. Jadi apa artinya ada ketidaksenangan. Ada semacam paranoida terhadap manusia sesamanya. Karena bagi mereka yang dimaksud manusia itu cuma dirinya. Akunya saja. Selain dirinya tidak boleh jadi manusia. Maka ketika kemudian Allah memilih Muhammad atau manusia yang lain sebagai manusia suci yang terpilih, mereka mengatakan tidak pantas. Kalau memang Allah menghendaki adanya pemberi peringatan, harusnya yang dikirim adalah malaikat. Fa'inna maka sungguhnya kami, bima ursiltum. Ini kami di sini maksudnya mereka tadi. Ini kuali mereka yang berkata. Orang-orang yang menentang rasul. Fa'inna sungguhnya kami ini, bima ursiltum. Terhadap apa yang kalian diutus atasnya bihi, kafirun kami menolak. Jadi kami camkarlak mengkata mereka kepada para Nabi dan Rasul. Camkanlah bahwa kami ini menolak risalah yang kalian bawa kepada kami. Ini adalah ilustrasi daripada kaum Lutf yang dihancurkan juga karena akibat perbuatan mereka. Fa'amma'adin. Adapun kaum Ad. Kaum Ad ini adalah tadi kaumnya Nabi Hud. Kaum Ad itu adalah kaum pertama yang diutus Nabi kepadanya setelah kaum Nuh. Ini setelah kaum Nuh tenggelam. Kemudian manusia berkembang biak lagi. Terbangun lagi peradaban. Peradaban baru berikutnya yang besar adalah kaum Ad. Diutus kepadanya Nabi Hud. Fa'amma'adun. Maka ada pun kaum Ad. Pastakbarunah. Istiqbar lagi. Kenapa istiqbar artinya? Mereka terkecoh lagi oleh iblis. Karena selalu iblislah yang memiliki sifat istiqbar. Jadi selalu kata istiqbar itu iblis. Dan apa sifat istiqbarnya? Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Jadi selalu iblis yang memiliki sifat istiqbar. Ingat kalau dia istiqbar bukan berarti tidak bertuhan. Mereka bertuhan. Bahkan mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi yang tidak mau dia terima adalah orang yang lebih mulia daripada dirinya. Mereka tidak mau terima. Mereka lupa bahwa manusia itu bertingkat-tingkat secara jiwa secara rohani. Sehingga mereka tidak menerima tajib lapisan-lapisan langit yang tujuh itu. Mereka istiqbar. Kata istiqbar di muka bumi. Mereka mau menempati bumi. Tapi tidak mau menerima utusan Tuhan di bumi. Mereka mau menempati bumi. Dan mereka mengakui bahwa bumi ini ciptaan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, mereka menolak adanya wakil Tuhan di muka bumi. Mereka menolak adanya wakil Tuhan yang Tuhan tunjuk. Seperti dalam konsep surat Al-Baqarah 31. Mereka menolak adanya wakil Tuhan tunjuk. Tuhan tunjukkan. Tuhan tunjukkan. Wakil Tuhan tunjukkan. Kau'at berkata, Man asyaddu minna puatan. Siapakah gerangan yang lebih kuat daripada kami? Atau kalau bahasa retorikanya, Masih adakah kaum? Masih adakah orang yang lebih kuat daripada kami? Jadi artinya menganggap dirinya itu sebagai paling kuat. Sehingga tidak perlu ada Nabi dan Rasul. Kalau Allah mengirim Nabi dan Rasul, ya bukan dari kalangan manusia. Karena manusia adalah saya yang paling kuat, kami yang paling kuat. Kata mereka. Harusnya kalau Tuhan mengutus-utusan kepada kami, ya dari kalangan malaikat. Siapakah di antara kami yang paling kuat daripada kami? Di antara kami manusia. Allah bertanya, apakah mereka tidak melihat? Jadi ini pengakuan mereka. Man asyaddu minna kuwatan. Allah berfirman, awalam, apakah mereka? Apakah mereka tidak memperhatikan? Ya roh, melihat, memperhatikan. Annallah, bersungguhnya Allah, alladhiya khalakahu menciptakan mereka, kuat adalah, kita artikan bahwa di sini adalah, asyaddu minhum, lebih hebat. Kekuatannya daripada mereka. Asyaddu minhum, kuatan. Jadi Allah itu adalah kekuatannya lebih hebat, lebih syadid daripada mereka. Kalau Allah itu adalah asyaddu minhum, kuatan. Harusnya mereka menerima, kalau Allah sebagai syaddu minhum, kuatan, memilih manusia paling suci, karena bukti kekuatannya adalah, termasuk kekuatan pengetahuan, yang bisa mengetahui hakikat jiwa setiap orang. Sehingga Tuhan tahu siapa di antara manusia yang memelihara jiwanya dengan sebaik-baiknya. Wa kanu biayatina ya jahadun. Dan mereka, siapa mereka tadi? Yaitu tadi, mereka menolak Nabi dan Rasul. Biayatina terhadap ayat-ayat kami, ya jahadun, mereka membangkang, mereka ingkar. Najwa sekalian tadi bicara Rasul. Muncul di sini, biayatina. Berarti kalau begitu siapa biayatina? Ya Rasul tadi. Jadi ayat Allah itu adalah manusia suci, insan kami. Itu ayat Allah juga. Jadi ayat Allah itu ada di alam semesta, ada pada diri kita, ada juga pada Rasul yang merupakan representasi daripada kitab Allah. Allah juga bisa mendatangkan bencana seperti badai, seperti ini, badai pasir di padang pasir. Ikan mengerikan kalau kita saksikan. Sehingga karenanya kami mengutus, kami mengirim kepada mereka rihan, yaitu angin sarsaran yang sangat kencang, bergemuruh. Anginnya teramat sangat besar, sampai kemudian menerbangkan debu-debu pasir di padang pasir. fi ayyamin nakisatin, pada hari nakisatin. Nakisatin ini bentuk jama daripada nakas. Jadi kata nakas itu dalam bahasa kita, nahas, biasa kalau dalam bahasa Melayu dihilangkan hanya menjadi naas. Naas, hari naas. Artinya hari nahas itu hari celaka. Hari terjadinya bencana. Hari terjadinya tadi, hukuman terhadap kaum yang menolak Rasul Allah, yang sekaligus merupakan ayat-ayatnya. Jadi, فَأَرْسَلْنَا لَيْهِمْ رِيَحَنْ سَرْسَرَا فِي أَيَّمٍ نَهِسَاتٍ Pada hari terjadinya, bencana besar itu. لِنُزِيْ قَهُمْ Untuk kami rasakan kepada mereka. Jadi Allah mengatakan, untuk kami rasakan kepada mereka. لِنُزِيْ قَهُمْ أَزَابَلْ أَزَاب أَلْخِزِي يَمْهِنَاكَنْ Ini baru dalam kehidupan dunia. فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا Ini mirip dengan ayat mengatakan, زَوْحَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِنَسْ لِنُزِيْ قَهُمْ لِنُزِيْ قَهُمْ بَعْدَلَّذِي عَمِلُ Jadi زَوْحَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِنَسْ لِنُزِيْ قَهُمْ بَعْدَلِ Untuk dirasakan kepada mereka. بَعْدَلَّذِي عَمِلُ Sebagian daripada akibat perbuatan tangan mereka. Itu di dunia. لِنُزِيْ قَهُمْ Untuk kami rasakan kepada mereka azab, siksaan, hukuman. Al-khiziyah menghinakan filhayati dunia. وَالَاَذَابُ الْأَخِرَةِ أَهْزَاءُ Dan azab akhirat lebih menghinakan lagi. Jadi Bapak Ibu Liatis ini adanya azab di dunia, adanya penderitaan di dunia, tidak lantas menghilangkan azab atau penderitaan akhirat. Bahkan Allah mengatakan وَالَاَذَابُ الْأَخِرَةِ أَهْزَاءُ Bahkan azab akhirat itu ahzak lebih hina lagi. وَهُمْ لَا يُنْسَرُونَ Dan mereka tidak ditolong. Mereka tidak ditolong. وَهُمْ لَا يُنْسَرُونَ Ini adalah ayat 17. وَأَمَّا سَمُدْ Sekarang, kalau tadi itu kaum Ad. Sekarang kaum Samud. Kaumnya Nabi Saleh. فَهَدَيْنَهُمْ Kami utus Nabi dan Rasul untuk membimbing. فَهَدَيْنَهُمْ Kami memandu mereka. Kami membimbing. Kami memberikan huda. Hadai itu dari kata hadainah dari kata hadai Yahdi. فَهَدَيْنَهُمْ Kami memberikan hidayah, petunjuk, panduan kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ingat panduan itu kan cahaya. Nur dari Allah. Tetapi فَهَدَيْنَهُمْ Mereka lebih memilih kebutaan. Artinya mereka lebih memilih kegelapan. Al-alhuda ketimbang cahaya petunjuk tersebut. Jadi Nabi-Nabi datang sebetulnya memancarkan cahaya ilahi kepada kita. Kalau kita menolaknya, berarti kita memilih al-ama' yaitu kebutaan. Kegelapan. Ketimbang al-huda. Jadi Allah mengatakan wa'amma samud, kaum Samud itu adalah kami sudah membimbing mereka. Kami kirim Nabi kepada mereka. Nabi yang terkenal adalah Nabi Hud, Nabi Saleh. Tetapi فَهَدَيْنَهُمْ Mereka lebih memilih kebutaan. Mereka memilih kegelapan. Berarti apa? Memilih materi daripada non-materi. Karena dunia tadi kita sebut adalah alam kegelapan hakikatnya. فَهَدَيْنَهُمْ فَهَدَيْنَهُمْ Akhirnya mereka juga disambar oleh petir. Sebagai apa? Sebagai azab. Jadi فَهَدَيْنَهُمْ Petir hukuman yang menghinakan. Jadi mereka menganggap dirinya kuat tetapi kemudian dihinakan oleh hanya sambaran petir. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Bukan karena Allah niaya kepada mereka tetapi بِمَا كَانُوا artinya disebabkan oleh. Jadi ini hanya akibat saja. Jadi فَهَدَيْقَتُ الْعَذَابِ الْحُرُ adalah akibat. Sebabnya apa? Sebabnya adalah perbuatan mereka. Jadi ini adalah akibat. Ini adalah akibat. Sedangkan ini adalah sebab. Jadi ini adalah sebab. Jadi ini sebab. Ini akibat. Sebab apa? Perbuatan sendiri. Apa perbuatan? Menolak tadi Rasul. Kalau bahasa Surat Al-Baqarah menolak sujud kepada manusia suci. Itu sebabnya jemaskan hidup kita ini ada dua pilihan. Menjadi mulia seperti Adam atau ingin masuk dalam perangkap Iblis yang datang kepada kita seakan-akan sebagai penasihat yang baik. tapi sebetulnya mencari teman untuk masuk ke dalam neraka. Adam nenek kita kakek kita adalah penghuni sorga. Sedangkan Iblis karena menolak sujud kepada Adam telah diusir dari sini. pakhruj keluarlah dari sini. Terus arti apa? Pindah ke sini. Nah setelah pindah ke sini dia berkata kepada Allah karena engkau Tuhan telah memfoni saya tersesat sebagai ahli neraka maka biarkan saya hidup sampai akhir masa. Saya akan datang ingin anak cucu Adam agar mereka semuanya bersama saya di sini. Apa tandanya? Tidak mau sujud kepada kakeknya yang suci. Kepada manusia suci. Insan suci. Kalau Adam itu adalah representasi daripada fitrah kita yang asli maka insan-insan kamil itu adalah representasi daripada fitrah kita yang asli. Menolak mereka menolak diri kita sendiri. Menolak diri kita berarti kita tidak lagi mengaku sebagai Ibnu Adam tapi kita telah berpindah sebagai Ibnu Iblis. Lalu kami selamatkan orang beriman. Jadi walaupun tadi ada kejadian tapi ada yang diselamatkan. kami selamatkan orang beriman. Apa sebabnya? Karena mereka bertakwah. Bertakwah artinya apa puasanya berhasil? Kenapa puasa? la'al lakum tatakun. Wa najjainan ladhina aman wa kanu yatakun wa yawma yushyaru a'da'ullahi ila nari fahum yuza'un. Pada hari itu yushyaru a'da'ullah. A'da' itu adalah musuh-musuh Allah. bagaimana cara yang musuhi Allah? Memusuhi walinya. Karena Allah tadi zat yang tersembunyi dari panca indera dan akal pikiran kita. Tapi Allah menunjukkan keberadaannya melalui apa? Walinya. Manusia suci pilihannya. Maka a'da'ullah adalah a'da'u waliyyullah. A'da'a a'da'u waliyyilah. Musuh daripada wali Allah. wa'yawma yushyaru'a'da'ullah ila nari. Mereka musuh-musuh Allah itu akan dikumpulkan di mana? Ila nari. Kedalam api neraka. Fahum yuza'un. Dan di sana mereka akan dipisah-pisahkan. Sesuai dengan tingkatan neraka yang pantas mereka tempati. Ini adalah contoh neraka. Ini adalah ilustrasi yang menarik karena di dunia kerjanya adalah membuat kerusakan. Memenggal kepalanya orang. Yang diangkat seperti ini. Maka mereka pantasnya dari tempatnya dia neraka. Hatta'izamah jauh. Sampai ketika mereka datang kepadanya. Jauh datang kepada sorga tersebut. Syahid alaihi. Maka bersaksilah kan mereka menolak. Maka bersaksilah atas mereka pendengaran mereka. Wabesaruhum penglihatan mereka. Wajuluduhum dan juga kulit mereka. Semuanya ini adalah indera. Pendengaran adalah indera. penglihatan adalah indera. Kulit kita juga adalah indera kita. Ini adalah panca indera semuanya. Kalau sudah sam'ohum berarti sudah include di dalamnya dengan penciuman. Karena dalam dunia medis disebut dengan THT telinga hidung tenggorokan. wabesaruhum sudah include di dalamnya penglihatan dan selainnya. Jadi sudah ada lima semuanya. Wajuluduhum dan juga adalah kulit mereka. Baca indera kita itu kan pendengaran, penglihatan, penciuman, lisan, apa namanya, lidah. kemudian apa lagi, kemudian kulit kita. Itu adalah namanya Paca indera. Bima kanu ya malun. Kita lihat. Jadi ketika mereka masuk ke dalam sorga, bersaksilah pendengaran penglihatan. Suara hilang. iya hilang. Oh iya. Saya kira speaker saya. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.